tapi ini kan, ini udah lengket, udah rusak harus bikin baru halo selamat pagi, sukanya jang selusung batik nah pagi ini kita mengalami kerusakan alat alat yang kita gunakan ini rusak parah teman-teman udah gak bisa digunakan nah ini kita mau bongkar-bongkar wah ini untuk teman-teman semua kalau mau bikin kayak gini, mendingan bikinnya yang pendek bikinnya yang pendek separuh aja ini sekarang gini udah enak karena ini kemarin saya eksperimen kita kita gunakan pin yang panjang ternyata susah digunakan ini sangat susah digunakan nah ini tangannya harus pakai alat panjang nah yang kita gunakan disini aja ini untuk biar kalau nanti itu waterglassenya itu jemur tidak banyak nepes nah ini kita press disini yang digunakan selama ini hanya disini aja teman-teman nah ini kita mau bongkar kita mau bongkar karena memang ini sudah gak layak pakai teman-teman ini perl teman-teman biar untuk ada untuk penguat disini ini nanti kita bongkar kita mau bikin baru nah kita tunggu ya teman-teman konten selanjutnya pasti ini akan baru enggak seperti ini sistem kerjanya ya ini ini kita nah tapi ini kan ini udah lengket udah rusak harus bikin baru teman-teman alat itu juga kita harus butuh eksperimen jadi biar tidak monoton dan untuk mempercepat sebuah proses ngirit itu kita harus eksperimen-esperimen terus terakhir-akhir seperti itu oke teman-teman jadi pagi ini kita mau bongkar buar ini dan nanti kita bikin alat baru oke mungkin cukup bisikian dulu ya tetap semangat tetap beraya semangat Indonesia selamat menikmati Terima kasih.